Intro Halo, selamat pagi adik-adik, shalom semuanya Apa kabar kalian? Maka harap kalian di rumah sehat, semangat, dan sukacita Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita Kita sapa Tuhan dulu ya, kita nyanyi selamat pagi Tuhan Intro Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhanlah pelihara kami setiap hari Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Sekali lagi ya Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhanlah pelihara kami setiap hari Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Nah, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik di rumah, kakak majak kita untuk berdoa bersama Nah, adik-adik ikutin ya di rumah, kita berdoa Sebelumnya, kita mau nyanyi mana jari dulu Semua tangannya ke belakang, disembunyikan Kita nyanyi mana jari Mana jari, mana jari Di sini, di sini Apa kabar kamu? Baik-baik saja Bertemu Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kesehatan Yang Tuhan berikan Kepada kami Terima kasih Kami boleh Mengikuti Ibadah sekolah minggu Hari ini Kami berdoa Untuk semua teman-teman Yang mengikuti Ibadah sekolah minggu Dari rumah Kami berdoa juga Untuk Mis dan Om Yang melayani Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Siapa yang senang Menjadi Anak Tuhan Yesus Angkat tangan Wah, kakak percaya Semuanya di rumah Pasti angkat tangan Kalau gitu Siapa yang senang Dengar cerita Firman Tuhan Angkat tangan lagi Nah, semuanya Pasti angkat tangan Kakak percaya Nah, kita nyanyi Firman Tuhan Ada di hatiku Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sirami jiwaku Berkuat-berkuat 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 Adik-adik Selain suka mendengarkan Firman Tuhan Kita juga berarti harus Taat Taat pada siapa? Taat kepada Papa Mama Taat kepada Mis dan Om Taat kepada Guru-guru di sekolah Taat juga kepada Siapa? Tuhan Nah, kita nyanyi T-A-A-T Adik-adik masih ingat kan? Yuk, sambil berdiri Kita buat gerakannya Kasih gerakan terbaik ya T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Sekali lagi, T-A-A-T-A-A, T-A-A-T-A-A, saya mau seperti Yesus, T-A-A-T-A-A. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pelita atau lentera. Nah, apa itu pelita? Apa maksud Tuhan tentang pelita itu? Nanti kita dengarkan ya. Nah, kita nyanyi dulu, Give Me Oil In My Land. Give Me Oil In My Land Keep Me Burning Keep Me Burning Till the break of day Sing Hosea 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 Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi, Read the Bible dulu ya. Read the Bible, pray everyday, pray everyday, pray everyday, pray everyday, read the Bible, pray everyday, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, and you grow, grow, glory, hallelujah, read the Bible, pray everyday, and you grow, grow, grow. Halo anak-anak, apa kabar? Manta senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak dalam Sekolah Minggu Online. Tadi anak-anak sudah menyanyi memuji Tuhan dengan semangat ya, dengan suka cita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengar dan mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, Anak-anak punya gambar. Coba anak-anak lihat. Benda apa ini? Ada yang tahu? Api. Ya, gambar ini memang ada apinya. Tapi benda ini apa ya namanya ya? Coba ada yang tahu lagi? Lilin. Hampir betul. Tapi ini bukan lilin. Nah, Tante kasih tahu ya. Benda ini namanya pelita. Pelita ini digunakan pada zaman dulu untuk menerangi. Karena pada zaman dulu belum ada listrik, belum ada lampu, belum ada senter. Mereka menggunakan pelita ini untuk menerangi. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah menceritakan sebuah perumpaman mengenai pelita ini. Kalian nanti bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakannya ya. Itu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Gadis-gadis yang bijaksana dan Gadis-gadis yang bodoh. Nah, diceritakan di dalam Alkitab akan diadakan sebuah pesta pernikahan. Dan ada 10 orang gadis yang ditugaskan untuk menyambut mempelai laki-laki. Nah, tetapi mereka ini tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Mereka bertugas untuk menyambut dan mereka harus membawa pelita untuk menerangi pada waktu mempelai laki-laki itu datang. Nah, 5 dari gadis-gadis yang ditugaskan itu Mereka adalah gadis-gadis yang bijaksana. Mereka membawa cadangan minyak. Ya, seperti tadi tante sudah bilang bahwa Pelita ini harus selalu diisi dengan minyak Supaya apinya tidak padam. Nah, gadis-gadis yang bijaksana ini mereka membawa cadangan minyak Supaya apinya ini akan terus menyala. Tetapi, 5 gadis-gadis yang lain Mereka tidak mau membawa cadangan minyak. Salah seorang dari 5 gadis bijaksana itu Mereka berkata Kenapa kamu tidak membawa cadangan minyak seperti kami? Kita kan tidak tahu Kapan mempelai itu akan datang Nanti kalau kamu kehabisan minyak bagaimana? Lalu kata 5 gadis-gadis yang Tidak mau membawa cadangan minyak itu Mereka berkata Hah, ini kan masih banyak minyak di dalamnya Ngapain? Kita repot-repot bawa minyak Pasti akan cukup Lalu ada yang menjawab Iya, ngapain? Males bawa Berat-berat cadangan minyak Nah, mereka ini adalah gadis-gadis yang bodoh Karena mereka tidak mau Mempersiapkan diri dengan baik Kemudian mereka menunggu Menunggu Tapi mempelai laki-laki itu belum datang juga Mereka menunggu lagi sampai Larut malam Akhirnya mereka mengantuk dan tertidur Tiba-tiba Pada waktu tengah malam Ada suara orang berseru-seru Mempelai datang Song-songlah dia Mempelai datang Song-songlah dia Nah, lalu sepuluh orang gadis ini Mereka terbangun Dan mereka cepat-cepat bersiap-siap Lima gadis yang bijaksana tadi Yang membawa cadangan minyak Mereka lalu menuangkan Minyak mereka itu ke dalam pelita Karena pelita itu sudah hampir padam Apinya sudah kecil Bagaimana dengan lima gadis yang Bodoh itu yang tidak mau mempersiapkan Cadangan minyak Waduh Mereka itu panik Mereka berkata satu sama lainnya Aduh, bagaimana ini Belita kita sudah hampir padam Kita tidak membawa cadangan minyak Lalu mereka Meminta kepada lima gadis bijaksana itu Tolong Beri kami Sedikit dari cadangan minyakmu Tetapi lima gadis bijaksana itu berkata Tidak Nanti tidak akan cukup bagi kami dan kamu Nah, dekat sini ada penjual minyak Lebih baik Kamu segera pergi ke sana untuk membeli minyak Wah, lima gadis bodoh itu Berkata Ya, betul juga Ayo kita cepat-cepat Pergi membeli minyak Lalu mereka Berlima itu segera pergi membeli minyak Tetapi pada saat mereka membeli minyak Mempelai laki-laki itu datang Wah, lima gadis bijaksana itu Mereka sudah siap dengan Belita mereka Mereka segera menyambut Mempelai laki-laki itu Dan mereka mengirinya Masuk ke dalam Tempat pesa pernikahan Lalu pintu Ditutup Tak lama kemudian Lima gadis bodoh yang Tadi membeli minyak Sudah kembali Lalu mereka melihat Wah, pintu sudah ditutup Lalu mereka mengetok-ngetok Buka pintu Tuhan, bukakan pintu Tapi Pintu itu Tetap ditutup Wah, mereka merasa Sedih sekali Nah, anak-anak Dari cerita ini Anak-anak mau Menjadi gadis-gadis yang mana? Pasti gadis-gadis yang bijaksana ya Karena gadis-gadis Bijaksana yang Tadi Mempersiapkan Cadangan minyak Mereka bertanggung jawab Melakukan tugas mereka Walaupun mereka tidak tahu Kapan mempelai Laki-laki itu akan datang Tapi mereka Siap sedia Mereka Berjaga-jaga Sehingga pada waktu Mempelai laki-laki itu datang Mereka Sudah siap menyambut Nah, anak-anak juga bisa Seperti gadis Bijaksana itu Anak-anak Bisa Setia Melakukan Ibadah Ya, dalam kondisi sekarang ini Walaupun secara online Sekolah minggunya Tapi anak-anak bisa Tetap sekolah minggu ya Karena Tuhan Yesus juga melihat Walaupun anak-anak ibadah Sekolah minggunya di rumah Tuhan Yesus melihat Dan pasti Tuhan Yesus senang Terus apa lagi yang Anak-anak bisa lakukan Oh, anak-anak bisa Berdoa di rumah Ya, berdoa untuk Papa Mama Untuk Opa Oma Untuk kakak atau adik Ya Terus apa lagi Yang bisa dilakukan Oh, anak-anak bisa Membaca Alkitab Nah, kalau yang belum bisa Membaca mungkin bisa Minta Papa atau Mama Untuk membacakannya ya Nah, sekarang kita mau Ayat hafalan Ayat hafalan hari ini Diambil dari Matius 26 Ayat 41 Sekali lagi ya Matius 26 Ayat 41 Berjaga-jagalah Dan berdo'alah Berjaga-jagalah Dan berdo'alah Kampang ya Nah, nanti di rumah Dihafalkan lagi Sekarang kita mau Melakukan Aktivitas Ya, silakan Tante Santi Nah, adik-adik Kita baru saja selesai Mendengarkan firman Tuhan Tentang Gadis-gadis yang bijaksana Dan yang bodoh Ada berapa gadis-gadis yang bijaksana? Ada lima Dan yang bodoh Ada lima juga Ya Mereka semua Membawa Pelita Hari ini kita akan Membuat aktivitas Membuat pelita Bahan-bahannya Ada dari Kertas warna Kalau tidak punya Kertas warna Bisa juga dari Kertas putih biasa Lalu Yang diperlukan Ada Double tape Ada Lem kertas Ada Penggaris Ada Pulpen dan Spidol Ada Gunting Dan Ada Pinsil warna Ya Nah, gimana Cara buatnya? Kakak akan ajarin ya Sebentar Nah, pertama-tama Kita Lipat dua Kertas warnanya Seperti ini Lalu Dibunting Setelah digunting Kita ambil satu Dilipat Kecil Lalu Dibalik Balik lagi Terus Sampai Selesai Di ujung Nah, setelah selesai Kita Lipat dua Lalu Dikasih Lem kertas Lalu direkatkan Sehingga Jadi Seperti ini Nah, selanjutnya Kita Mau Bikin Apinya Anak-anak Bisa Gambar Seperti ini Ada Satu Yang Lebih Besar Dan Satu Lagi Lebih Kecil Nah, setelah itu Kita Gunting Setelah kita Gunting Yang Besar Kita Warnai Warnai Dengan Orange Atau Warna Merah Sampai Penuh Semua Dan Yang Yang Lebih Kecil Warna Kuning Setelah Selesai Yang Lebih Kecil Dikasih Lem Kertas Dan Tempelkan Di Yang Lebih Besar Lalu Sudah Jadi Seperti ini Kita Akan Tempel Di Kertas Biasa Pertama Tempel Dulu Apinya Setelah itu Kita Potong Double Tape Taruh Di Bawahnya Dan Tempelkan Ini Agak Di Bawah Lagi Nah Adik-Adik Jadinya Seperti Ini Nah Karena Di Ceritanya Ada Lima Gadis Yang Bijaksana Kakak Sudah Buat Seperti Ini Ada Lima Ya Jadi Kalau Adik-Adik Mau Bikin Cuma Satu Gak Apa Mau Bikin Yang Lima Juga Gak Apa Ya Oke Jadi Anak-anak Harus Ingat Kalau Kita Harus Siap Dan Berjaga-jaga Bagaimana Caranya Rajin Membaca Alkitab Berdoa Bersaat Teduh Ya Dan Selalu Mengingat Bahwa Kita Harus Taat Kepada Tuhan Dan Menjadi Anak-anak Yang Baik Ya Aktifitas Kita Sudah Selesai Jadi Anak-anak Selamat Membuat Aktifitas Ya Halo Adik-adik Gimana firman Tuhan hari ini Seru atau tidak Nah Adik-adik Firman Tuhan hari ini Mengajarkan kita Tentang Perupamaan Lima gadis bijaksana Dan lima gadis Tidak bijaksana Nah Adik-adik Tau gak Kalau firman Tuhan hari ini Mengajarkan kita Untuk Bisa menjadi Lima gadis bijaksana Yang Artinya Kita bisa Berjaga-jaga Kepada Tuhan Yesus Seperti Membaca Membaca firman Tuhan Setiap hari Dan juga Kita bisa Berdoa Setiap hari Dan juga Kita bisa Menjaga Sikap Kepada Orang tua Maupun Teman-teman Adik-adik Nah Adik-adik Sebelum kita Menutup Ibadah Sekolah Minggu online Mari kita Berdoa ya Tipah tangan Tutup mata Dan mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan Sudah Menyertai Kita Semua Untuk mengikuti Ibadah Sekolah Minggu online Dari awal Pertengah hingga Akhir Tuhan Ajar kami Agar kami Bisa Menjadi Lima gadis Pijaksana Yang selalu Bersiap-siap Untuk Mulia Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak tidak Bapak terima kasih A-si-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Cause here I come